Dan diawali dengan perayaan Ekaristi Kudus oleh siswa Sekolah Menegah Atas Katolik Regina Paches Bajawa sebagai bentuk memohon perlindungan Tuhan untuk dapat mengawali dan menjalani proses pembelajaran selama setahun dengan baik serta menanamkan kesadaran bagi siswa untuk selalu melibatkan Tuhan dalam segala aktivitas termaksud pembentukan karakter yang baik. Upacara Ekaristi Kudus di Paroki Santo Yosef Bajawa bagi siswa dan guru sekolah menengah atas Katolik Regina Paches Bajawa di awal tahun ajaran baru merupakan tradisi yang selalu dilakukan untuk memberikan kekuatan dan melibatkan Tuhan dalam segala aktivitas pendidikan sehingga siswa menjadi pribadi yang memiliki karakter mulia serta mampu menjalankan tahun akademik dengan prestasi yang gemilang. Perayaan Ekaristi Kudus merupakan dasar kehidupan rohani bagi para siswa dan guru agar mendekatkan diri kepada Tuhan dan mampu dalam menjalankan proses pembelajaran dengan baik serta menjadi pribadi yang rendah hati dan bisa belajar dengan giat untuk meraih cita-cita sesuai bakat dan minat untuk sukses di kemudian hari. Wakil kepala sekolah menengah atas Katolik Regina Paches Bajawa, Petrus Yosef Leo menjelaskan segala proses pembelajaran di sekolah sudah seharusnya melibatkan Tuhan agar diberkati dan dilindungi untuk dapat menjalankan proses belajar-mengajar dengan lancar sekaligus membentuk karakter anak didik menjadi pribadi yang luhur serta mampu mewujudkan impian untuk meraih prestasi dengan pelajar yang rajin. Sebagai umat beriman kita mau supaya segala kegiatan civitas akademika teristimewa di lembaga pendidikan kita menghadirkan Tuhan supaya bisa bekerjasama dengan para peserta didik juga bapak-bapak guru dan bisa memberikan yang namanya perlindungan secara menyeluruh bagi kegiatan lembaga pendidikan. Kita sandingkan antara dua prestasi itu, akademi dan kerohanian sehingga karakter-karakter pendidik, karakter-karakter civitas akademika para peserta didik itu bisa terbentuk dengan bagus. Sekolah Menengah Atas Katolik Regina Pacis Bajawa merupakan lembaga pendidikan swasta katolik yang menyeimbangkan pendidikan akademik dengan kecerdasan rohani agar siswa memiliki karakter yang mulia dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain.